Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel EGFIX AUTO Dan kita kali ini Mau pasang sesuatu di motor PCX 160 Karena shocknya itu Yang orisinya udah mulai dimakan usia Jadi kita Ingin memutuskan untuk ganti Suspensi belakang Jadi kita bakal ganti Suspensi belakang Yaitu Menggunakan dari ini Dan kita Sedikit curhat aja, ini kita gak di-endorse Tapi kalo emang mau Endorse, bisa aja lah, cincay lah ya Dan ini Kita bakal review singkat aja dulu ya Karena gue juga baru disini Make shock ini gitu kan Dan ini kalo gak salah Emang keluaran terbak, belum lama juga Ini juga sih dia keluar nih RCB yang flow pro ya Suspensi pro Flow pro Warnanya warna hitam nih Kita buka aja langsung ya Dapet apa aja Ini dapet bos-bosan juga nih Ini nanti kita sesuaiin nih Sama si dudukan yang disininya nih Yang di shocknya Dan ini langsung nanti kita sesuaikan Dan emang dipilihannya sih Ini emang udah khusus buat si PCX 160 ya Disini ada stiker juga nih Jadi dijamin original ya Terus ada buku Apa yang ini ya Ini ada garansi juga nih Jadi buat temen-temen mungkin yang Belum masih bisa Apa? Masih berlaku Bisa diklaim nih Garansinya Garansi? Klaimnya kemana ya? Ke tokonya Ke tokonya Langsung kita Taruh aja Dan langsung kita Angkat nih Dia emang tipe tabung ya Dan Emang Yaitu gak nih? Ya enggak Dan ini Penampakannya Si RCB Flow pro Cukup Kalau menurut gue nih ya Pribadi ini emang Elegan sih Dia gak terlalu Mencolok juga Warnanya Cuman ada di aksen merah Merah doang ini Dan ini buat temen-temen Disini dia udah Klik ribbon ya Nih coba kita Tuh Dia udah bunyi juga Dan emang Dia masih bunyi ya Dan ini pasti otomatis Berfungsi ya Bukan variasi Dengan harga segini Gitu kan Yang Mungkin temen-temen juga Udah tak bisa tau Melihat Harganya di marketplace Belapa Bisa langsung cek aja Di marketplace RCB Official Nanti Untuk ribbonnya Kita sesuaikan Ketika udah dipasang Jadi Ini kita usahain Disini ada Ini nih Dari varian terkecil Sampai varian ke Besar Mungkin slow Hama high kali ya S Hama H Gue juga gak tau sih Tapi mungkin Di abisin ke kiri Eh ke kiri ya Ke kiri itu Di abis paling kecil Mungkin kalau Paling gede itu Di ke kanan Ini udah ada panduannya juga sih Dan nanti langsung kita pasang Tinggal ini aja nih Pasang Kita cek dulu nih Yang satunya lagi nih Apakah ada Cat-cat-cat-cat Atau ada gompal Atau ada reject Apa sih Aman lah ya Jadi emang aman nih Emang masih baru juga sih Gak mungkin Dan disini juga ada nomor seri ini Dari RCB-nya nih Tuh Temen-temen bisa lihat Original ya Jadi langsung aja Kita bakal pasang Ke pecah 160 Oke Jangan di skip videonya Oke Dan ini Udah kepasang nih Sok si RCB Flow Pro-nya Tuh gokil sih Dan manis banget gitu Jadinya Kayak gula gitu Jadi manis Jadi ini Udah pasang Dan ini sekedar tips aja sih Buat temen-temen Karena di bawahnya ada ribbon-nya ya Jadi Usahain Kalau misalkan Netting si ribbon-nya Harus balance ya Misalkan yang Yang sebelah kanan Diputer sekali Atau dua kali Itu dia harus balance Karena kalau Misalkan yang kanan Dua klik Yang kiri Tiga klik Takutnya nanti Malah Gak jadi Gak nyaman gitu kan Makanya ini kita Abisin dulu Kekiriin Udah gitu Kita buka ke kanan ya Kita dengerin bunyinya Misalkan Contoh ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua puluh Ini Kau gak mentok-mentok ya Empat puluh Empat satu Empat puluh satu Empat puluh satu Ini ada empat puluh satu Klik baru mentok dia Coba kita Coba yang sebelahnya lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Hapan Sembilan Sepuluh Tiga Sembilan Empat puluh Empat satu Bener Nanti ada Empat puluh satu Klik Nah Kita coba Binjot ya Apakah Tuh Empuk banget ya Nah ini Kayaknya Lebih empuk banget sih nih Dia lama naiknya tuh Tuh Lama kan Ini paling Paling akhir ya Paling besar nih Ada empat puluh satu Klik Mungkin kita Akan Milih di tengah-tengah Jadi gak Gak keras Gak lembek gitu kan Misalkan tadi Empat puluh satu Kita ambil Di angka dua puluh satu Jadi Kita balikin lagi Di dua puluh klik Oke Kita coba Tuh Dua Tiga Empat Lima Sebelas Dua puluh Ini yang kirinya juga ya Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Menembelas Nah kita bakal Tes Keempukannya Tuh Oke lah ya Nih Gak kayak tadi gitu Loh Kayaknya Lebih kembali ya Iya Kalau tadi kayaknya lambat banget gitu Wah Di sini Gokil sih Coba-coba dudukin dulu Jadi pengen Jadi pengen Nih Tuh Gak kan Satu klik ya Nah Nah buat temen-temen Paling Menyesuaikan Kalau misalkan nanti di jalan kurang keras Atau kelembekan Tinggal diputar aja Misalkan tadi Udah kita kurangin Di dua puluh klik Kita kurangin lagi lima Misalkan Tapi usahain Kanan-kiri Dia balance ya Jadi enggak Enggak kaku dia Kalau misalkan temen-temen lupa Ya berarti dari nolin lagi Karena Sangat berpengaruh Ketika dia Klik-klik kanan Klik-kiri berbeda itu Pasti sangat berpengaruh Jadi Gokil banget sih Soknya Mungkin nanti kita bakal Coba yang non-tabung ya Oke gokil Mantep Pokoknya Soknya Nanti tinggal kita pasang body Langsung kita test drive Pokoknya Oke Mungkin dari gue cukup ya Pokoknya buat temen-temen Terima kasih banyak yang udah nonton video ini Kalau misalkan temen-temen Mau beli Si Sok ini Bisa langsung aja Ke marketplace-nya RCB official Itu banyak lah pokoknya Lens harganya Sekitar 2 jutaan ya Kita beli segitu ya Betul Oke Tergantung toko juga sih Bisa ada yang lebih Rentah Ada yang lebih tinggi Jadi Temen-temen cari aja Di marketplace Oke Mungkin gue tutup konten ini Cukup sekian Jangan lupa temen-temen nih Yang Kabel grounding Oke Yang minat kabel grounding Langsung aja DM ke Ecommerce Easy Fix Pokoknya kita jual ready semua Oke Jadi gue tutup Gue tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh